Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Henry Gamer, teman-teman Oke, jadi di video kali ini aku mau ngebahas soal Ya, pastinya bahas soal efek samping dari fitur ini ya Fitur tentang ghost Ghost yang ada di Genta, teman-teman ya Banyak dari teman-teman ya pasti pengen tau gitu Penyebabnya apa, dampaknya apa sih kalau kita udah pake berlama-lama Ya, dampaknya seperti yang kalian lihat sekarang di depan monitor kalian sekarang ya Inilah yang akan bakal dampaknya kalau kita pake berlama-lama teman-teman Ya, dia bakal kayak aircon ya Dia waktu ini ketika kalian pake Itu nanti ada tulisan avoid 60 day Banner, ya itu mungkin nge-shadow bannet ya teman-teman ya Dia ngingetin kita jadi NPC ya, NPC tuh, NPC tuh gitu Ya, pokoknya dia taunya kita NPC teman-teman Karena kan kita nggak nembak-nembak gitu kan Nah, jadi yang akan terjadi ini teman-teman ya Dia aircon teman-teman, dia aircon ini Ini bisa jadi akun, bukan akunnya Tapi internet kalian itu dibekukan sejenak doang gitu ya Ini caranya ngatasinya kayak gimana Ya, itu kalian tinggal ketik mode pesawat aja Kalau aku pake hotspot itu mode pesawat aja teman-teman ya Jadi, tinggal aku mode pesawatin aja Untuk internet aku Ini aku mode pesawat dulu teman-teman Terus, gue matiin mode pesawatnya Gue hidupin aja hotspotnya Matiinnya cuma sebentar aja teman-teman Nggak usah lama-lama Nggak usah 5 menit Ini cuman pokoknya kalau ikonnya udah hidup Mode pesawatnya udah Tinggal konekin aja Nah, nanti dia masuk sendiri gitu Tapi kalau misalnya dia nggak bisa masuk Berarti ya memang Nah, bisa kan Ya, inilah yang cara yang buat kalian yang mau ngatasin aircon ini teman-teman ya Ini kebiasaannya kelamaan kalian menggunakan cheat teman-teman Kelamaan menggunakan cheat yang menurut Menurut jadi NPC lah gitu ya Menurut aku jadi NPC gitu kan Kalau selama ini kan kita jadi NPC NPC teman-teman ya Nah, kalau kayak gini kan NPC gitu namanya ya teman-teman ya Kalau kalian nggak NPC itu yang kayak gini teman-teman Nah, ini baru player gitu ya Nah, karena kita pake auto ghost Jadi dia ya cuman mantep aja gitu kan Dia gerak sendiri gitu kan Ghostnya mau kemana, arahnya kemana Nah, itu Dan aku ingatkan kembali teman-teman Di 8 bulan yang lalu Kalau nggak salah Itu ada video Aku lihat kemarin Bukan kemarin sih Tadi pagi lebih tepatnya Soal ghost jar Jadi aku kan kemarin Tadi pagi nyari-nyari resep ghost jar Ini berapa Abis montanya berapa gitu kan Ternyata Setelah saya Terusurin gitu ya Setelah saya Terusurin si ghost jar ini Rupanya Harganya juga lumayan mahal bro Dan profitnya Aku lihat disitu Profitnya dikit juga 90 WL Dan itu lumayan juga ya 90 WL Kalau gue hitung-hitung ya lumayan Tapi modalnya itu keluarnya 13 DLan bro Jadi Ya harus kalian keluar modal banyak Kalau untuk buat ini aja Tapi kalau kalian mau Cuman ngejual-jual aja Sebenernya bisa sih Ngejual-jual aja yang ini Sama yang ini Nah, itu kalian bisa jualin Harganya murah juga gitu ya Gak murah-murah amat sih Sebenernya harganya lumayan juga Profitnya juga lumayan Ghost jar kosong aja itu 200 aja Sudah sekarang 98 Di 8 bulan yang lalu Itu harganya 60 WL Sekarang udah 97 Kalau gak salah ya 96 96 sampai 98 Kalau gak salah Aku lupa deh harganya Nah Ini yang ghost jar aja gitu ya Ghost jar doang gitu Kalau yang Menurut Bang Hendrik itu Kayak ini Ghost jar Ghost jar nya Sama mid ghost jar Nah, ini harganya lebih mahal gitu Teman-teman ya Kalau mid ini Kalau gak salah Aku lihat kemarin itu Harganya 3 per WL 3 per WL Kalau gak salah Antara 3 sampai Ya pokoknya 2,2 Ya 2,2 rate nya Sampai 3 3 per WL Kalau yang ini Ini 5 5 atau 6 sekitar itu Tapi harga sekarang ya Ini Harga sekarang itu 3 sampai ini Dan Ini enak banget sih Kalau kalian pakai Fitur dari Bang Genta Kalian manfaatin Waduh Lumayan sih Kalau menurut aku Apalagi kalian hobi Yang namanya Nge-gaca Gitu ya Nge-gaca dalam kutip Ya hobi banget kan Kalian nge-gaca-gaca Bang, aku mau gaca Nah, ini enak banget nih Kalian tinggal kumpulin aja Ghost jar nya Kalian pakai ghost jar sendiri gitu Jadi tempatnya Untuk di Ini untuk dijual Ya biasanya Orang G-gaca DCS itu Ya di World War yang ghost lah Untuk gaca lah gitu Ya Cuman ini aja sih Yang aku bisa bahasin Teman-teman Ya kalau kalian mau bahas Aircon-aircon yang tadi Ini yang kayak ini Ya itu gampang caranya Teman-teman Kalian tinggal modem pesawat aja Atau kalian reset modem kalian Atau pakai VPN juga bisa Kayaknya ya Ya intinya Aku saran ini Cuman reset aja sih Reset modem kalian Biar bisa masuk kembali Ya teman-teman Oke Cuman itu aja sih Yang video gue singkat Padet dan Yaudah itu aja Yang gue bahas Dan juga profitan Nanti gue bahas Di video aja berikutnya ya Karena jujur Aku mau nge-ghost lagi Teman-teman Nanti Ah dingin Nge-ghost dingin banget ya Karena udah ada genta gitu Ada magnet lagi Enak aja Jadi gak usah lagi pencet-pencet gini Gitu kan Gak perlu mencet-pencet Tinggal taruh toples-toples aja Gitu kan Motoplesnya disini kek Motoplesnya disini kek Motoples disini kek Gitu kan Tinggal gerak-gerakin aja Si botnya Si botnya lagi Si ininya ya Si playernya Kalian gerak-gerakin aja Kesini-kesini Tarikin ghostnya Yaudah dem Selesai Waduh Oke lah teman-teman Thank you buat kalian yang udah nonton Akhir dari awal Sampai akhir Dan next nanti kita bakal bahas Video berikutnya Oke See you the next time Kita di video berikutnya Bye-bye